Intro Perbedaan ajaran di pondok pesantren Al Zaitun kembali mendapat sorotan. Bahkan ribuan orang datang menggeruduk di depan pondok pesantren meminta pemerintah untuk mengusut dugaan adanya ajaran menyimpang di ponpes ini. MUI, Kemenak hingga Pemprov Jawa Barat buka suara. Apa kata mereka? Pondok pesantren Al Zaitun kembali jadi perbincangan. Kontroversi bermunculan dari ponpes yang resmi menggelar proses belajar-mengajar pertama di tahun 1999 ini. Dari sinilah akhirnya mengundang banyak demo dari berbagai pihak. 15 Juni 2023, ribuan orang beruduk ke depan pesantren Al Zaitun di desa Mekarjaya Indramayu. Masa bahkan sempat saling dorong dengan polisi. Pengamanan ketat kemudian dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Warga yang demo ini meminta MUI dan Kementerian Agama mengusut dugaan adanya ajaran menyimpang dari pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Pondok pesantren Al Zaitun ini beberapa kali menjadi sorotan publik. Mulai dari sholat id yang diikuti jemaah wanita dengan syaf yang berada di depan jemaah laki-laki, cara azan yang berbeda menghadap ke jemaah, hingga pimpinan ponpesnya yang menyanyikan lagu pujian umat lain. Kontroversi di pondok pesantren ini sebetulnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Bahkan di tahun 2002, MUI ini sudah membentuk tim investigasi khusus untuk mengusut adanya ajaran menyimpang di ponpes ini. Saat itu, tim salah satunya ini menemukan adanya indikasi hubungan antara ponpes Al Zaitun dengan organisasi negara Islam Indonesia. Dan indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam zakat fitra dan kurban yang diterapkan. Ya, udah 21 tahun nih berlalu. Sekarang, MUI kembali membentuk tim baru lagi untuk menginvestigasi dugaan adanya ajaran menyimpang di Al Zaitun. Dengan temuan soal-soal pemahaman keagamaan, jika memang betul bahwa Al Zaitun ini menyebarkan paham sesat, ya tentu majus ulama Indonesia akan mengeluarkan fatwa tentang kesesatan. Kalau ada data yang kami temukan terkait dengan misalnya tindakan kriminal atau terkait dengan persoalan NII, ya tentu kita akan rekomendasikan kepada pihak terkait. Pimpinan Al Zaitun harus membuat diri, harus introspeksi, jangan sampai mengeluarkan pandangan-pandangan yang justru menimbulkan kontroversi, pandangan-pandangan yang sesat. Nah, pertama harus disadari itu, dan kedua tentu harus ditarik pernyataan-pernyataan yang kontroversialnya itu. Harus menarik diri, ya kemudian meminta maaf pada umat Islam. Kalau kami ya di majus ulama Indonesia, kalau ternyata suatu aliran sudah ditemukan, pahamnya sesat, maka kami minta kepada yang bersangkutan itu untuk bertahuban. Di luar dari kontroversi yang muncul dari peribadatan di Ponpes Al Zaitun, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu ini menilai, kurikulum di Al Zaitun masih dianggap sesuai dengan kurikulum kemenak. Kita kan kalau masalah PIKI itu ranahnya MUI, Pak. Jadi kita sudah serahkan ke misi ulama Indonesia, berjawa barat, mempulsa. Kalau Pementerian Agama itu di teknik pembelajaran yang ada di santri dan anak-anak kita, siswa kita, siswa MI, Madrasa Ibtidaya, Madrasa Sanawiyah, maupun Madrasa Ibtidaya. Kalau lihat kurikulum yang ada, yang diseluruhkan kami, yang ditelisik dan diseluruhkan kami, tidak ada hal yang kontraditif dengan apa yang disampaikan oleh pimpinannya, tidak ada. Karena kita kan melihat juga, kalau misalnya kurikulum itu kontraditif dan sebagainya, mungkin sudah lama kita akan menghentikan kegiatan pembelajaran yang tidak jenis. Selain MUI dan Kemenak, Pemprov Jawa Barat ini juga buka suara, menyerahkan sepenuhnya kepada hasil investigasi dari tim MUI yang sudah dibentuk. Pemprov Jabar akan memastikan keamanan jika ada demo susulan di Ponpes Al-Zaitun. Wilayah Fikih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa dari MUI, kira-kira begitu ya. Tapi urusan kondusivitas, ngejaga keamanan, demonya tidak merusak, itu urusan pemerintah daerah. Tapi urusan kurikulum, konten dakwa, fikih, fatwa, itu ada di Kemenak. Jadi kami menunggu, apa namanya, rekomendasi dari mereka. Jadi kita tunggu aja nih, hasil dari tim khusus MUI, mengkaji kontroversi peribadatan di Ponpes Al-Zaitun. Biarkan tim yang berwenang bekerja, sampai ada keputusan, ada hasil, dari rapat pimpinan MUI. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih.